Ciapo kerap menggunakan bahan-bahan alami mulai dari biji tertentu hingga akar-akaran tumbuhan. Hai kids, pernah mendengar makanan Ciapo? Orang Tionghoa mengenal budaya makan sup ayam Ciapo atau disebut juga tim ayam obat untuk memulihkan kesehatan. Di Indonesia kita mengenal obat obatan tradisional berbentuk minuman, namun pada budaya Tionghoa obat-obatan tradisional disajikan melalui makanan dan dijadikan lauk. Lalu sebenarnya apa itu Ciapo? Kita cari tahu bersama yuk. Asal nama Ciapo Berdasarkan kompas.com, Ciapo berasal dari bahasa Hokkien. Dalam bahasa Mandarin disebut Cifu. Cifu berarti makan, fu artinya kuat, atau secara singkat artinya makanan yang menguatkan. Racikan sejak ribuan tahun lalu Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat Tionghoa mempunyai tradisi positif dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan stamina tubuh suhabisangkit atau melahirkan. Tradisi tersebut sudah mulai punah khususnya di Indonesia. Namun, sebagian kecil masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia masih melestarikan tradisi tersebut secara turun-temurun. Secara singkat, Ciapo didefinisikan sebagai proses menjaga dan memulihkan stamina tubuh manusia dengan cara mengatur pola makan. Untuk melaksanakan tradisi Ciapo, setidaknya kita harus mengonsumsi ramuan olahan ayam kampung yang dicampur dengan berbagai macam ramuan herbal Tiongkok tradisional alami. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Memiliki banyak manfaat Tak hanya mengembalikan kebugaran, Ciapo juga bermanfaat untuk mengatasi keluhan tertentu. Akan tetapi, untuk mengatasi keluhan tertentu, kita perlu periksa ke SINSE untuk diberi resep ramuan Ciapo yang sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satu jenis Ciapo yang paling umum sekaligus paling mudah kita temui yaitu tim ayam obat. Biasanya, toko obat Tiongkok meramu berbagai jenis herbal kering dalam satu paket. Paket ini tinggal direbus bersama ayam kampung untuk membuat tim ayam obat. Bisa dimakan siapa saja? Tim ayam obat bisa dimakan hampir semua orang. Manfaat paling dasar Ciapo untuk membalikan kebugaran. Kandungan Ciapo Ciapo kerap menggunakan bahan-bahan alami mulai dari biji tertentu hingga akar-akaran tumbuhan. Bahan-bahan kering yang dijual di toko obat Tiongkok pun kebanyakan diimpor dari Tiongkok. Campuran ini akan menghasilkan manfaat yang baik untuk kesehatan kita. Termasuk jamu Masyarakat di Indonesia telah lama memanfaatkan alam untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Bahkan, kita bisa menemukan jamu atau obat-obatan tradisional di berbagai daerah. Nyaris setiap kebudayaan di Indonesia memiliki obat-obatan tradisional untuk menjaga kesehatan. Ternyata, gak hanya Indonesia, etnis Tiongkhoa juga memiliki tradisi serupa. Tradisi itu kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Ciapo. Nah, itulah fakta menarik tentang Ciapo, tim ayam obat khas Tiongkok yang menyehatkan. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax